Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video yang kedua Di video kali ini Saya ingin membahas materi eksponen Persamaan eksponen bentuk yang kedua Yaitu 2 pangkat Eh, A pangkat FX sama dengan A pangkat DX Ini perbedaan dengan bentuk yang pertama Ini pangkatnya sama-sama fungsi ya Fungsi itu mengandung variable Sedangkan di persamaan yang pertama Itu pangkatnya itu salah satunya fungsi Salah satu yang lain itu konstanta Nah, ini sama saja sifatnya Karena sama-sama eksponen yang bernilai sama Itu bernilai A dipangkatkan Maka ini akan sama Semilai kalau pangkatnya itu semilai Sehingga efek itu sama dengan DX Oke, kita langsung ke contoh soal saja Contoh soal misalkan Saya punya Ini nomor satu ya Misalnya saya punya 2 pangkat X tambah 3 Sama dengan 2 pangkat 3X kurang 5 Nah, ini akan senilai Nah, ini akan senilai Jika pangkatnya itu senilai Jadi kita ambil langsung pangkatnya X tambah 3 Dan pangkat yang sebelah kanan yaitu 3X kurang 5 Nah, jadi kita tinggal operasikan pangkat Ini X-nya mau dipindah ke kiri Jadi X Min 3X itu pindah ke kiri Min 3X sama dengan Min 5 Pindah ke kanan Min 3 Oke, berikutnya Tinggal ngeprasikan X dikurang 3X Yaitu Min 2X Setelah kanan Min 5 dikurang 3 Min 8 Jadi X-nya sama saja Min 8 Per Min 2 Sehingga milenya adalah X sama dengan 4 Oke, itu contoh yang nomor 1 Nomor 2 Nomor 2 Misalkan ada soal 4 Tangkap X-1 Sama dengan 8 Pangkat X Nah, kalau yang nomor 1 Satu satu Itu Yang dipangkatkan sudah sama Nah, bintang nomor 2 Ini kita harus Menjalankan proses terlebih dahulu Ini masih 4 pangkat Sama 8 pangkat Masih berbeda Kita samakan dulu Jadikan 2 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 2 X-1 Sama dengan 8 Itu bisa dibuat 2 pangkat 3 Oke Kalau begitu Bisa ditulis 2 pangkat 2 X-1 Sama dengan 2 pangkat 3 X Nah, sehingga Pangkat Yang dipangkatkan sudah sama Sama-sama 2 Sehingga Berlaku sifat Yang diatas tadi Pangkatnya Diambil Pangkat Ini kan beda Ini kita buat sama Yaitu 2 pangkat 2 X Sorry 2 X-1 Sama dengan 3 X Dipindahkan ke kiri Mungkin 2 X-3 X Sama dengan 1 Min X Sama dengan 1 Sehingga Nilai X-nya Sama dengan Min 1 Oke Itu yang Ketiga Kita lanjut Contoh Keempat Contoh Keempat Sementara Saya cari Oke Misalkan Ada Bentuk Seperti ini Akar 3 pangkat 4 X Kurang 5 Sama saja Senilai dengan Akar 3 pangkat 4 X Tambah 5 Tapi disini Nggak ada nilai 3 Ini bentuknya Ada Akarnya Agak rumit Jadi kita Ubah dulu Ini Sederhana 3 Aku masih Bikin video 3 Pangkat 4 X Min 5 Per 2 Nah Akar itu Sama dengan Per 2 Sama dengan 3 pangkat 4 X Per 3 Oke Karena sudah Sama-sama 3 pangkat Maka Bisa ditulis Menjadi 4 X Min 5 Per 2 Sama dengan 4 X Plus 5 Per 3 Oke Ini sudah kita ambil Pangkatnya Selanjutnya Ini Supaya Senilai Berarti kita harus Nyamakan Penyebut Sama Disamakan Jadikan Per 6 Nah Kalau sudah Per 6 Berarti Yang diambil Adalah Bagian depannya Jawas Awalnya Per 2 Jadi per 6 Berarti ini Dikali 3 4 X Min 5 4 X Min 5 Kali 3 Yang sebelah kanan Dikali 2 4 X 5 Atau Boleh Pakai istilah Kali silang Kali silang Seperti ini 3 nya Kali ke Kiri 2 nya Kali ke kanan Oke Jadi Bisa ditulis Menjadi 12 X 12 X Kurang 5 x 3 15 15 Sama dengan 8 X Tambah 10 Nah Pindahkan ke kiri 12 X Min 8 X Sama dengan 10 Tambah 15 15 Jadi yang 4 X Sama dengan 15 25 25 ya Oke 4 X Nilainya 25 Berarti X nya Sama dengan 25 Per 4 Oke Selesai Satu contoh lagi Nomor 5 Selesai 12 Oh ya Selesai Ini Ini 3 Ini 3 Ini Ini Berarti Nomor 4 Nomor 4 Misalkan Ada Soal 2 Tangkat X Dikali Dengan 4 Pangkat X Min 1 Sama dengan 8 Pangkat 2 X Kurang 1 Nah Untuk bentuk ini Kita Jadikan dia 2 pangkat Semua 2 Pangkat X Dikali 4 Itu Dibuat 2 Pangkat 2 X Min 1 Sama dengan 8 Itu 2 Pangkat 3 2 X Min 1 Oke Yang kiri Ini Bisa ditulis Untuk Baru Kalian Itu Sama dengan Pangkatnya Ditambahkan Jadi Bisa dibuat 2 Pangkat X Ditambah 2 X Min 1 Sama dengan 2 Pangkat 3 Kali Atau kita langsung aja Kalikan 3 kali 2 X 6 X Kurang 3 2 Oke Ini sudah sama 2 pangkat Berarti kita ambil Pangkatnya saja Pangkatnya itu Ini Biar jelas ya Ini pangkatnya Kita tambahin Ini juga pangkatnya Sehingga Pangkatnya Kita tulis lagi X Tambah 2 kali X 2 X 2 kali Min 1 Min 2 Sama dengan 6 X Min 3 Oke Yang berikutnya Kita tinggal Kumpulkan X Di kiri Dan Konstantanya Di kanan X Tambah 2 X 3 X Pindah dari Kanan ke kiri Min 6 X Sama dengan Min 3 2 nya Pindah ke kanan Plus 2 3 X Dikurang 6 X Jadi Min 3 X Sama dengan Min 1 Nah Selanjutnya X nya Sama dengan Min 1 Per Min 3 Jadi Nilai X nya Seperti 3 Oke Mungkin sampai Disini saja Kalau misalnya Ada yang Belum jelas Silahkan Diputar ulang Videonya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh